Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Kita panjatkan beri syukur kepada Allah SWT Pada kesempatan malam hari ini Kita kembali diberi kekuatan Kesehatan Hidayah serta taufik dari Allah SWT Sehingga kita bisa kembali menghadiri Pengajian rutin tafsir kita ini Kita berharap Semoga Allah SWT berkenan Untuk melimpahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat Sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal Untuk menghadap kepada Allah SWT Amin Ya Rabbal Alamin Salah dan salam Semoga selalu tersanjungkan Ke Nabi Besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kepala para sahabatnya Keluarganya dan umatnya yang selalu Ikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati Malam ini kita memasuki bagian yang kelima Dari tafsir surat Al-Fatihah Pembahasan terakhir kita pada pengajian yang telah lalu Adalah tentang apa Tentang tafsir dari Rabbil Alamin Dan itu adalah akhir dari Ayat keberapa Ayat kedua Berarti kita telah selesai membahas Ayat yang kedua Kelanjutannya apa Sudah selesai kita membahas ayat kedua Selesai sudah Masih ada yang lain perlu dibahas Selesai Ada yang belum Adalah yang belum Yang belum kita bahas Apa itu Masih ingat Ketika kita Menafsirkan isti'adah Kemudian menafsirkan Bismillahirrahmanirrahim Selalu ada satu poin pembahasan yang kita selipkan Di antara pembahasan-pembahasan tersebut Apa itu Kapan Atau momen Diperintahkannya kita untuk Mengucapkan Apa Hamdallah Kalau dulu ketika kita menjelaskan tafsir Al-Fatihah Tafsir Basmalah Kita jelaskan kapan kita Diperintahkan untuk mengucapkan Basmalah Kemudian ketika kita menafsirkan Isti'adah Kita juga mempelajari Momen apa saja yang kita diperintahkan Untuk mengucapkan isti'adah Maka pada malam hari ini Setelah kita menyelesaikan pembahasan tentang Hamdallah Yaitu Alhamdulillah Rabbil Alamin Maka kita akan memasuki juga Akan menyinggung juga Momen-momen apa saja Yang kita itu diperintahkan untuk Mengucapkan apa Hamdallah Kenapa usat itu diselipkan Di pengajian tafsir Bukankah itu tempatnya adalah ilmu fikih Atau ilmu hadis Jawabannya Sangat memiliki hubungan Antara Tafsir Dengan pembahasan ini Karena kita sudah tekankan Sejak awal Bahwasannya pengajian tafsir kita ini Kita harapkan Kita bukan hanya bicara masalah teori Tapi kita ingin sesuatu yang bersifat aplikatif Langsung bisa kita apa Aplikasikan Langsung bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari Jadi antara Kalau kita sudah mengatakan makna dari Alhamdulillah Rabbil Alamin Terus apa lagi Ya berikutnya adalah Kapan kita mengucapkan apa Alhamdulillah Rabbil Alamin Atau mengucapkan Hamdallah Kapan kita mengucapkan Hamdallah Setelah apa Melaksanakan sesuatu yang baik Mendapatkan nekmat Apalagi Sudah itu dua saja Kalau dua saja Tidak butuh pengajian satu pertemuan ini Jawabannya adalah Kita diperintahkan untuk Memperbanyak hamdallah Kapan saja Kapan Saja Kenapa Pertama Karena kita selalu berada di dalam nekmat Siapa Nekmat Allah subhanahu wa ta'ala Siang, malam Di masjid Di rumah Di kantor Kita selalu mendapatkan Dan hidup Di bawah nekmat Allah S.A.W Baik dalam perkara duniawi Maupun dalam perkara apa Ukrawi Dalam perkara duniawi Nafas kita Kesehatan kita Pakaian yang kita miliki Anak yang kita miliki Rumah tempat tinggal Yang kita tinggali Kendaraan yang kita naiki Itu semuanya dari Allah S.A.W Perkara duniawi Begitu Begitu pula perkara Ukrawi Kita bisa salat Karena apa Karena bantuan dari Allah S.A.W Kita bisa ngaji Kita bisa Amar ma'ruf Nahi mungkar Kita bisa mendidik anak Itu semuanya Bantuan dari Allah S.A.W Dan setiap detik Kita hidup di dalam nekmat Allah S.A.W Makanya kita diperintahkan Untuk memperbanyak Apa Hamdalah Atau memuji Allah S.A.W Dan juga Kita diperintahkan Untuk memperbanyak Hamdalah Yang pertama adalah Karena banyaknya Nekmat Allah Yang diberikan kepada kita Yang kedua adalah Karena Allah S.A.W Adalah merupakan Zat Yang memiliki Sifat-sifat yang mulia Dan nama-nama Yang sangat indah Makanya Allah S.A.W Berhak Untuk kita puji Dan kita puja Karena Allah memiliki Asma'ul husna Nama-nama yang mulia Dan sifat-sifat Yang baik Tapi Disana ada beberapa momen Yang mendapatkan Penekanan khusus Dari Nabi kita S.A.W Untuk kita ucapkan Pada momen itu Hamdalah Kita akan sebutkan Beberapa momen Dan kita tidak akan Sebutkan semuanya Karena waktunya Sangat terbatas Di antara Sekian banyak Momen tersebut Yang pertama adalah Sesudah selesai Makan dan minum Yang pertama apa? Sesudah Selesai Makan dan minum Dalilnya Antara lain adalah Surat Al-Baqarah Surat Al-Baqarah Ayat 172 Surat Al-Baqarah Ayat 172 Di dalam ayat ini Allah S.W.T. berfirman Wahai orang-orang yang beriman Makanlah Dari yang baik-baik Dari yang baik-baik Berupa Ni'mat-ni'mat yang aku berikan Kepada kalian Makan Kita diperintahkan Untuk memakan Yang baik-baik Setelah itu Apa kata Allah Jalla wa'ala Dan bersyukurlah Kalian kepada Allah Jika kalian Betul-betul Beribadah Kepadanya Jadi dalam ayat ini Setelah Allah S.W.T. Memerintahkan Kepada kita Agar kita makan Dari yang baik-baik Selesai makan Kita diperintahkan Untuk apa? Untuk bersyukur Kata Allah Seandainya Kalian itu Betul-betul Beribadah kepada Allah Jadi bersyukur Kepada Allah Itu adalah salah satu Bentuk apa? Ibadah Bagaimana kita bersyukur? Salah satunya adalah Dengan mengucapkan Ham Hamjalah Ini dalil dari Al-Quran Dalil dari sunnah Nabi S.W.T. Adalah satu hadis Yang diruwayatkan oleh Imam Muslim Dimana Rasul S.W.T. Bersabda Inna Allah Sesungguhnya Allah S.W.T. Akan rida Akan rela Kepada seorang Hamba Kapan? Allah Akan rida Kepada seorang Hamba Ketika dia Makan Setelah makan Dia Mengucapkan Hamdalah Memuji siapa? Allah S.W.T. Wa yashroba Syarbata Fayahmaduhu Aleyha Juga Ketika Seorang Hamba Minum Setelah Minum Dia mengucapkan Apa? Hamdalah Atau memuji Allah S.W.T. Gampang gak? Untuk mendapatkan Rida Allah InsyaAllah Saking gampangnya Padora Padora praktik Siapa coba? Yang Masih ingat Tadi pagi coba Bersarapan Atau Anak-anak ini Setelah Beli jajan Di warung Setelah makan Mengucapkan Hamdalah Enggak? Wah Lupa Ustaz Saking Enak Jajannya Jadi apa? Jadi Lupa Kita pun juga Seperti itu Sering kita Minum Jadi yang namanya Makan disini Bukan hanya Makan besar Makan kecil pun Juga merupakan Makanan Dan minum pun Juga hanya Bukan hanya Minum besar Tapi juga Minum kecil Meskipun itu Hanya berbentuk Es krim Kita tetap Diperintahkan Untuk Untuk Mengucapkan Hamdalah Selesai Makan dan minum Bagaimana Redaksinya Redaksi Hamdalah Sesudah Makan dan minum Ada beberapa Redaksi Yang disebutkan Dalam hadis Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Di antara Redaksi Yang sahih Adalah Apa yang disebutkan Di dalam Sahih Bukhari Apa yang disebutkan Di dalam Sahih Bukhari Dari 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 Abu Umamah Radiyallahu Anhu Kata beliau Sesungguhnya Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Seandainya Beliau Telah Selesai Makan Seandainya Telah Selesai Makan Beliau Mengucapkan Alhamdulillahi Hamdan Kathiran Tayyiban Mubarakan Fihi Ghaira Makfiyin Wala Muwadda'in Wala Mustaghna' Anhu Rabbuna Sahih Bukhari Alhamdulillah Ini Redaksi Dalam Sahih Sahih Bukhari Di dalam Sahih Bukhari Alhamdulillahi Hamdan Kathiran Tayyiban Mubarakan Fihi Ghaira Makfiyin Wala Muwadda'in Wala Mustaghna' Anhu Rabbuna Ini Redaksi Dalam Sahih Bukhari Redaksi Yang Lain Disebutkan Di dalam Sunan At-Tirmizi Dan Dinilai Hassan Oleh Syekh Al-Albani Bahwasannya Rasulullah Sallallahu 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 Sallam Bersabda Barang Siapa Yang Makan Selesai Makan Dia Mengucapkan Doa Ini Doa Apa Alhamdulillah Alladzi At'amani Warzaqani Alhamdulillah Alladzi At'amani Hada Warzaqani Min Ghairi Hawlin Mini Wala Quwah Barang Siapa Yang Makan Dan Membaca Doa Ini Kata Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Gufira Lahu Ma Taqad Dama Min Zambih Akan Diampuni Dosanya Yang Telah Lampau Masya Allah Wiswar Apa Dosanya Diampuni Kurang Apa Coba Jadi Setelah Makan Itu Kur Kur Apa Kur Antok Jangan Jangan Cuma Itu Kalau Misalnya Cuma Itu Tidak Ada Doanya Kapan Kita Akan Bersyukur Kepada Allah Itulah Alangkah Indahnya Islam Alangkah Indahnya Islam Ketika Seorang Hamba Melakukan Perkara Duniawi Diiringi Dengan Doa Dia Akan Mendapatkan Dua Keuntungan Sekaligus Keuntungan Duniawi Perutnya Apa Kenyang Keuntungan Ukrawi Dosanya Apa Diampuni Buat Siapa Buat Mereka Yang Membaca Doa Ini Bulannya Diapal Makanya Diapal Dan Masih Ada Redaksi Lainnya Yang Disebutkan Dalam Hadis Hadis Yang Lain Karena Terketerbatasan Waktu Saya Datangkan Dua Contoh Saja Yang Kedua Momen Yang Kedua Yang Mendapatkan Penekanan Ekstra Untuk Mengucapkan Alhamdulillah Adalah Ketika Sholat Ketika Sholat Kapan Ketika Sholat Kapan Ketika Membaca Fateha Bagus Selain itu Kapan Buk Pada Sholat Sudah Ketika Membaca Surat Fateha Yang Lainnya Akhir Apa Akhir Sholat Setelah Sholat Akhir Sholat Kapan Setelah Sholat Kita Sekarang Sedang Membahas Ketika Sholat Bukan Setelah Sholat Setelah Sholat Ada Pembahasan Khusus Apa Ketika Sujud Apa Dimana Bacaannya Ketika Ketika Ya tidak Bagus Ketika Ya tidak Loh Ya tidak Apa Ngucapkan Alhamdulillah Apa Rabbana Walakalhamdu Apa Artinya Rabbana Walakalhamdu Sama Saja Dengan Alhamdulillah Rabbana Walakalhamdu Wahai Rabb kami Hanya Untuk Mulah Apa Segala Pu Pujian Sama Saja Dengan Alhamdulillah Cuma Di Apa Cuma Dibalik Alhamdulillah Segala Puji Bagi Allah Rabbana Walakalhamdu Apa Wahai Rabbi Hanya Untuk Mulah Segala Pujian Apa Sama Saja Saja Jadi Ketika Sholat Kita Diberintahkan Untuk Mengucapkan Hamdalah Kapan Ketika Apa Ketika Ya tidak Apa Saja Redaksinya Redaksi Hamdalah Ketika Iktidal Tadi Salah Satunya Rabbana Walakalhamdu Ada Lagi Yang Lain Yaitu Rabbana Lakalhamdu Mil Assamawati Wa Mil Al Ardi Wa Mil Amasyikta Min Syai'in Ba'du Ini Disebutkan Dalam Sahih Muslim Dalam Apa Sahih Muslim Rabbana Lakalhamdu Mil Assamawati Wa Mil Al Ardi Wa Mil Amar Masyikta Min Syai'in Ba'du Ini redaksi Yang pertama Eh Redaksi Yang kedua Redaksi Yang ketiga Ada 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 lagi Ada lagi yang Apal Rabbana Lakalhamdu Hamdan Kasiran Tayyiban Terus Mubarakan Fihi Mubarakan Fihi Ini Disebutkan Di dalam Sahih Bukhari Jadi Dua-duanya Sama-sama Sahih Gimana Ceritanya Munculnya Doa ini Disebutkan Kata Rifah Bin Rafi' Az-Zuraqi Kuna Nusalli Warak Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Pada suatu hari Kami salat Di belakang Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Ketika Beliau Iktidil Bangkit Dari Ruku' Beliau Mengucapkan Sami' Allah Liman Hamidah Ada Seorang Ma'mum Di belakang Rasul Sallallahu Yang Ketika Mendengar Rasul Sallallahu Mengucapkan Sami' Allah Liman Hamidah Seorang Tadi Mengucapkan Rabbana Lakal Hamdu Hamdan Kethiran Tayyiban Mubarakan Fih Falamman Sarafa Qal Setelah Setelah Saya Salat Rasul Sallallahu 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 Siapa Di antara Kalian Yang Tadi Setelah Saya Mengucapkan Sallallahu Liman Hamidah Dia Membaca Doa Rabbana Lakal Hamdu Hamdan Kethiran Tayyiban Mubarakan Fih Kata Nabi Sallallahu Pertanya Kala Ana Saya Wahai Rasul Kata Laki-laki Tersebut Kala Kata Nabi Sallallahu Ketika Kamu Mengucapkan Kalimat Mulia Tadi Saya Melihat Lebih Dari Tiga puluh Malaikat Mereka Berlomba-lomba Untuk Menulis Kalimat Mulia Tersebut Lebih Dari Berapa Tiga puluh Malaikat Cepat-cepatan Apa Menulis Kalimat Tersebut Jadi Ini adalah Merupakan Suatu Ismeon Yang Luar Biasa Bukannya Satu Malaikat Berapa Tiga puluh Malaikat Lebih Balapan Siapa Yang Nulis Pertama Kali Kalimat Tersebut Ini Adalah Momen Yang Kedua Momen Yang Ketiga Setelah Sholat Setelah Apa Setelah Sholat Berapa Kali Tiga puluh Tiga Setelah Mengucapkan Apa Subhanallah Tiga puluh Tiga Alhamdulillah Tiga puluh Tiga Allahu Akbar Tiga puluh Tiga Apa Pahalanya Apa Pahalanya Dalam Sahih Muslim Disebutkan Barang Siapa Yang Membaca Doa Ini Kata Nabi S.A.W. Mugufirat Dhunubuhu Wa Inkanat Mithla Zabadil Bahri Akan Diampuni Dosa-dosanya Walaupun Dosa-dosanya Itu Sebanyak Puih Di Lautan Pahala Yang Luar Biasa Padahal Amalanya Apa Amalanya Ringan Sekali Butuh Berapa Jam Kita Mengucapkan Zikir Tadi Lebih Sekarang Semenit Butuh Berapa Jam Lima Menit Itu Kebanyakan Dari Orang-orang Yang Sholat Begitu Assalamualaikum Langsung Apa Langsung Menghilang Seakan-akan Dia itu Kebelet Apa Gitu Padahal Sebenarnya Gak ada Kegiatan Apa Dia Gak akan Kebelet Mau ke Kamar Mandi Juga Enggak Dia Mau Nulungi Orang Yang Tenggelam Juga Enggak Dia Mau Apalagi Gak ada Kebutuhan Yang berdesak Tapi Banyak Di antara Tuh Muslimin Yang Meninggalkan Fikir Ini Banyak Di antara Kau Muslimin Yang Meninggalkan Zikir Ini Padahal Fadilahnya Sangat Mulia Apa Akan Diampuni Dosanya Walaupun Dosanya Sebanyak Buih Di Lautan Luar Biasa Maka Orang Yang Tidak Mempraktikkan Zikir Ini Sudah Sangat Rugi Ini Kondisi Yang Pertama Orang Yang Tidak Mempraktikkan Kondisi Yang Kedua Orang Yang Mengganti Zikir Ini Dengan Zikir Zikir Yang Tidak Ada Tuntunannya Dari Kanjeng Rasul Meskipun Jumlahnya Lebih Banyak Misalnya Ada Selah Solat Membaca Apa Misalnya Ada yang Membaca Ya Latif Ya Latif Ya Latif Seribu Kali Berapa Kali Seribu Kali Lebih Afzal Mana Antara Antara Baca Ini Seribu Kali Sama Yang Membaca Apa Tahmid 33 Takbir 33 Kemudian Apa Tasbih 33 Takbir 33 Lebih utama Mana Hah Yang Seribu Apa Yang 99 Ditambah Satu Kanimat Tahlil Hah Nah Kan Kurse Titik 99 Sedikit Dibandingkan Apa Seribu Kali Bayangkan Seribu Kali Lebih Banyak Yang Seribu Dan Lebih Lama Duduknya Dibandingkan Yang Cuma 99 Tadi Ragu Lebih Utama Yang Banyak Yang Sedikit Yang Sedikit Berarti Langsung Melayu Gitu Lebih Banyak Yang Sedikit Tapi Sesuai Dengan Sunnah Rasul Sallallahu Aleyhi Wasallam Daripada Banyak Tapi Tidak Ada Contohnya Dari Kanjeng Rasul Sallallahu 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 Maka Kata Ibnu Mas'ud Al-iqtisadu Fis Sunnah Khairun Minal Ijtihadi Fil Bidah Sedikit Tapi Ada Sunnah Ada Tuntunannya Di Daripada Banyak Tapi Tuntunannya Di Rasul Sallallahu Jadi Untuk Menilai Amalan Itu Bagus Atau Enggak Itu Bukan Dari Banyaknya Tapi Dari Apa Dari Kualitasnya Sesuai Dengan Tuntunan Rasul Sallallahu Atau Tidak Kalau Sesuai Dengan Rasul Sesuai Dengan Rasul Sallallahu Maka Itulah Amalan Yang Baik Sudah Ini Yang Ketiga Yang Ke Empat Di Antara Momen Yang Kita Diperintahkan Untuk Mengucapkan Hamdallah Sebelum Khutbah Pengajian Nulis Buku Dan Yang Semisalnya Dan Ini Kadang-kadang Suka Dilupakan Oleh Sebagian Orang Ketika Dia Akan Memberikan Nasihat Di Suatu Masjid Atau Apa Terkadang Tanpa Salam Iya Tapi Terkadang Tidak Didalui Dengan Apa Alhamdulillah Wassalatu Wassalamu Ala Rasulillah Sering Mereka itu Cuma Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kemudian Langsung Pelajaran Kita Hari ini Apa Ini Keliru Seharusnya Didahuli Dengan Apa Dengan Hamdallah Pujian Kepada Allah Hal itu Diajarkan Oleh Nabi Sallallahu Waduh Sallam Kepada Para Sahabatnya Kata Abdullah Ibn Mas'ud Alamana Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam Khutbat Al-Hajah Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam Mengajari Kami Pembuka Urusan Khutbah Hajah Pembuka Urusan Atau Pendahulu Urusan Bagaimana Alhamdulillah Alhamdulillah Nasta'inuhu Wa Nasta'ufiruhu Wa Na'udhu Billahi Min Shurur Anfusina Wa Min Sayyiyat A'amalina Man Yahdihi Allah Fala Mudillalah Wa Man Yudlil Fala Hadiyalah Hadis Riwayat An-Nasai Dan Ini Sohih Oleh Al-Alban Jadi Kalau Khutbah Atau Kalau Cerama Atau Kalau Ngisi Pengajian Atau Ngisi Pelajaran Termasuk Nulis Maka Saya Amat Kita Amat Menyayangkan Ketika Banyak Tulisan Tulisan Yang Muncul Yang Isinya Adalah Tulisan Tentang Agama Kok Tidak Didaurui Dengan Pujian Kepada Allah Dan Salawat Kepada Rasul Ini Amat Disayangkan Walaupun Itu Bentuknya Adalah Makalah Sekalipun Sayogianya Didahuli Dengan Apa Dengan Pujian Kepada Allah Dan Salawat Kepada Rasul Sallallam Meskipun Itu Bentuknya Hanya Satu Baris Alhamdulillah Wassalatu Wassalamu Ala Rasulillah Selesai Tidak 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 Harus Panjang Seperti Tadi Itu Lebih Utama Lagi Tapi Kalau Misalnya Makalahnya Satu Lembar Masa Hamdalahnya Setengah Lembar Hamdalahnya Satu Baris Tidak Masalah Yang penting Ada apa Ada Pujian Kepada Siapa Kepada Allah Yang keberapa Yang keempat Yang kelima Yang kelima Ketika Mendapatkan Ne'mat Atau Dihindarkan Dari Marah Bahaya Ketika Mendapatkan Ne'mat Atau Dihindarkan Dari Marah Bahaya Baik Itu Kita Alami Sendiri Maupun Dialami Oleh Keluarga Kita Juga Andegan Itu Dialami Oleh Kau Muslimin Pada Umumnya Jadi Kita Disunahkan Untuk Memuji Allah Bukan Hanya Ketika Kita Yang mendapatkan Kenikmatan Atau Dihindarkan Marah Bahaya Termasuk Juga Kalau Siapa Keluarga Kita Atau Bahkan Tetangga Atau Mungkin Orang Yang Tidak Kenal Kita Yang Tidak Kita Kenal Sama Sekali Apa Dalilnya Dalilnya Adalah Kisah Isra' Mi'araj Dalilnya Adalah Kisah Isra' Amiraj Yang disebutkan Di dalam Sahih Muslim Kata Abu Hurairah Radiyallahu Anhu Anan Nabiya Sallallahu Alayhi Wasallam Utia Laylat Usri Yabihi Biqadahayni Min Khamrin Walaban Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Ketika Perjalanan Isra' Beliau Dihadapkan Dengan Dua Mangkuk Dua Mangkuk Satunya Isinya Khamer Yang Satunya Isinya Susu Nabi Disuruh Milih Ngambil Khamer Atau Ngambil Apa Susu Khamer 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 Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Mencermati Kedua Mangkuk Tersebut Yang Satunya Isinya Susu Yang Satunya Isinya Khamer Khamer Minuman Keras Kemudian Nabi Sallallahu Mengambil Susu Ketika Jibril Melihat Mangkuk Yang Diambil Oleh Rasul Sallallahu Wasallam Adalah Mangkuk Yang Berisi Apa Susu Jibril Berkata Alhamdulillah Jadi Orang Melihat Orang Lain Mendapatkan Ne'mat Memilih Pilihan Yang Tepat Bukan Kita Tapi Siapa Yang Melihat Yaitu Jibril Yang Melakukan Nabi Sallallahu Jibril Cuma Cuma Menyaksikan Ketika Jibril Menyaksikan Nabi Sallallahu Sallallahu Memilih Pilihan Yang Tepat Jibril Berkata Alhamdulillah Alladhi Hadaka Dil Fitrah Segara Puji Bagi Allah Yang Telah Menunjukkan Kepadamu Kepada Fitrah Lahu Akhat Al-Khamra Gawat Ummatuka Andikan Engkau Mengambil Khamr Maka Umatmu Akan Sesat Umatmu Akan Apa Akan Sesat Jadi Yang Perlu Kita Catat Disini Bagaimana Malaika Jibril Senang Ketika Melihat Orang Yang Dilihatnya Ketika Melihat Nabi Muhammad Sallallahu Ani Wasallam Memilih Pilihan Yang Tepat Dan Itu Suatu Bentuk Kenikmatan Dan Itu Bukan Kenikmatan Hanya Untuk Nabi Sallallam Takbir Juga Untuk Siapa Untuk Umatnya Jadi Kalau Misalnya Kita Melihat Ada Orang Kecelakaan Kok Selamat Kita Juga Berhak Atau Pantas Untuk Mengucap Kenapa Alhamdulillah Untuk Alhamdulillah Lagi Bukan Alhamdulillah Lagi Nyubatan Alhamdulillah Kok Dia Kecelakaan Bisa Selamat Itu Bukan Kok Kita Sedang Sedang Mengejek Orang Tadi Bahkan Andikan Yang Mendapatkan Kenikmatan Laku Muslimin Pada Umumnya Tetangga Kita Paniknya Berhasil Apa Salah Kita Mengucapkan Alhamdulillah Salah Enggak Salah Enggak Enggak Tapi Kok Kenapa Enggak Praktik Rah Anu Nyong Orang Oleh Panen Akeh Singkoli Tangga Alhamdulillah Tidak Sekalipun Yang Mendapatkan Kenikmatan Tetangga Kita Atau Orang Asing Yang Tidak Kita Kenal Dan Masuk Para Pedagang Para Pedagang Yang Di Basar Meskipun Memiliki Saingan Berat Di Samping Kita Kok Suatu Hari Kita Itu Enggak Laris Dagangannya Saingan Kita Laris Tegel Jenengan Mengucapkan Alhamdulillah Wah Mumet Mumet Kok Mengucapkan Apa Alhamdulillah Nah Disilah La Yuminu Ahadukum Hatta Yuhibba Li Akhi Ma Yuhibbu Di Nafsi Kalian Tidak Akan Dianggap Beriman Kecuali Setelah Kalian Mencintai Saudara Kalian Sebagaimana Kalian Mencintai Diri Kalian Kita Senang Gak Kalau Misalnya Dagangan Kita Laris Senang Begitu Pula Kita Senang Kalau Misalnya Dagangan Saingan Kita Laris Andaikan Komusimin Berbisnis Adabnya Etikanya Seperti Ini Insyaallah Ekonomi Komusimin Itu Akan Bersaing Tapi Bersaing Yang Sehat Tidak Saling Apa Tidak Saling Menjatuhkan Jadi Agama Kita Agama Yang Luar Biasa Indahnya Dalam Masalah Seperti Ini Saja Tidak Lepas Dari Sorotannya Dan Ini Akan Kita Ketahui Kalau Kita Ngaci Kalau Cuma Duduk Di Rumah Saja Tidak Akan Tahu Keindahan Keindahan Tersebut Ini Yang Keberapa Ini Yang Kelima Yang Keenam Ketika Memakai Pakaian Baru Ketika Memakai Pakaian Baru Dalilnya Adalah Suatu Hadis Yang Diriwayatkan Oleh Imam Abu Dawud Dan Sanat Dilih Sohih Oleh Syekh Abdul Razak Adil Badr Kata Abu Sa'id Al-Khudri Radiyallahu Anhu An-Nabiyya Sallallahu Aleyhi Wasallam Kana Iza Stajad Sawban Sesungguhnya Rasul Sallallahu Ketika Memakai Pakaian Baru Nganyari Memakai Pakaian Baru Beliau Membaca Doa Allahumma Lakal Hamdu Allahumma Lakal Hamdu Wahai Allah Bagimulah Segala Pujian Berarti Ini kan Hamdalah Sama Saja Cuma Dibalik Saja Bukan Alhamdulillah Tapi Allahumma Lakal Hamdu Bukan Sampai Disini Saja Allahumma Lakal Wahai Rabbi Hanya Untuk Mula Segala Pujian Karena Engkau Yang Telah Memakaikan Pakaian Ini Untukku As'aluka Khairahu Wahai Terima Sunni Adahu Dan Keburukan Tujuan Pembuatan Pakaian Ini Doa Yang Andegan Kita Praktikan Kita Akan Terselamatkan Dari Banyak Musibah Hidup Hidup Di Dunia Itu Mesti Menghadapi Orang Orang Yang Mungkin Tidak Suka Dengan Kita Karena Saingan Bisnis Karena Saingan Pekerjaan Karena Saingan Kedudukan Dan Sebagainya Suatu Ketika Kadang-kadang Ada Orang Yang Benci Kepada Kita Ingin Mencelakakan Kita Di Antara Sarana Yang Digunakannya Adalah Memberikan Sesuatu Yang Sebenarnya Ingin Mencelakakan Kita Dengan Sesuatu Itu Yang Paling Banyak Makanan Makanan Dikirimi Makanan Tapi Makanan Yang Sudah Di Apa Yang Sudah Dijampa Jampi Sudah Dimantra Mantrai Kemudian Apa Kalau Dimakan Dimakan Akan Apa Akan Mencelakakan Kita Ada Juga Cara Yang Lainnya Adalah Apa Memberi Kita Pakaian Tapi Di Pakaian Itu Telah Ditarui Sesuatu Entah Di Dalamnya Sudah Ditarui Apa Mujarobat Rumus Rumus Yang Kalau Kita Pakai Maka Kita Akan Celaka Atau Dengan Cara Yang Lainnya Dan Ini Ketika Kita Pakai Kemudian Kita Pakai Kurna Catok Ngilotok Apik Temen Yang Diucapkan Begitu Maka Adalah Apik Temen Bukan Doa Yang Diajar Kalian Nabi Maka Sangat Mungkin Kita Akan Ceraka Tapi Ketika Kita Membaca Doa Ini Yang Isinya Adalah Wahai Rabbi Aku Mohon Kebaikan Dari Pakaian Ini Dan Aku Berlindung Kepadamu Dari Keburukan Pakaian Ini Dan Juga Dari Keburukan Tujuan Diciptakannya Atau Dibuatnya Pakaian Ini Kita Memohon Pendiduangan Dapada Allah Wahai Rabbi Aku Mohon Pendiduangan Kepadamu Dari Keburukan Pakaian Ini Dan Salah Satu Keburukan Pakaian Tersebut Adalah Pemberian Hadiah Tujuannya Untuk Mencelakakan Kita Tapi Ketika Kita Memakai Pakaian Tersebut Maka Tidak Akan Bisa Sama Sekali Mencelakakan Kita Setan Orada Doyan Demit Orada Dulik Tidak Bisa Apa-apa Loh Pak Anud Ini Bistak Kirim Kayak Orada Kena Kena Bayi Lah Jangan Rugi Teman Mistuku Klambi Apik Apik Kau Jepulik Tetap Segar Bugar Kenapa Karena Mengamalkan Tuntunan Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Yang ketujuh Ketika Bersin Ketika Apa Bersin Bersin Mengucapkan Apa Alhamdulillah Kenapa Karena itu Kenikmatan Kenikmatan Riset Kedokteran Modern Itu Membuktikan Bahwasannya Ketika Ketika Seorang Bersin Salah Satu Faktor Yang Menyebabkan Dia Bersin Adalah Karena Adanya Sesuatu Yang Masuk Kedalam Hidung Kita Andai Kan Itu Tidak Dikeluarkan Maka Akan Bisa Membahayakan Tubuh Kita Bahkan Mungkin Bisa Sampai Ke Otak Kita Maka Allah Subhanahu Wata'ala Membuat Suatu Sistem Di Dalam Tubuh Kita Kalau Itu Masuk Maka Harus Bersin Dan Itu Jelas Suatu Kenikmatan Dari Allah Ketika Kita Bersin Itu Kenikmatan Dari Allah Karena Kita Mendapatkan Kenikmatan Maka Kita Mengucapkan Apa Alhamdulillah Gimana Sudah 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 Pada Ngucapkan Alhamdulillah Kalau Bersin Enggak InsyaAllah InsyaAllah Tapi Satu hal Yang Sering Saya Cermati Adalah Tetangga Di Sampingnya Yang Mendengar Dia Itu Ngucapkan Alhamdulillah Tidak Membalas Orang Nyauti Sebagaimana Yang Diajarkan Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Dalam Suatu Hadith Yang Teriwayat Kalimah Bukhari Seandainya Salah Seorang Di Antara Kalian Bersin Hendak Dia Mengucapkan Alhamdulillah Hendak Orang Yang Disampingnya Yang Mendengar Mengucapkan Apa Yerham Kalla Kalau Kita Mungkin Bersin Kita Mengucapkan Apa Alhamdulillah Tapi Kalau Tetangga Kita Bersin Dia Mengucapkan Alhamdulillah Apakah Kita Mengucapkan Yerham Kalla Masa Muridku Alhamdulillah Masa Nyong Yerham Kalla Apa Salahnya Apakah Sebagai Seorang Guru Kemudian Karena Yang Bersin Muridnya Tidak Pantas Sebagai Seorang Guru Untuk Mengucapkan Yerham Kalla Justru Itu Adalah Kuduah Contoh Suri Tola Dan Buat Murid-muridnya Diceritakan Imam Ahmad Yang Naji Itu Bisa Sampai 5.000 Bisa Sampai Apa 5.000 5.000 Itu Kalau Sekarang Cuma Pakai Apa Mix Saja Sudah Bisa Kedenganan Sampai Mana Belakang Kalau 5.000 Pada Zaman Dahulu Kala Apakah Imam Ahmad Teriak Teriak Sampai Suaranya Habis Ada Petugas Yang Tugasnya Apa Bilal Menyampaikan Menyambung Ucapannya Imam Ahmad Kepada Orang Yang Di Belakangnya Suatu Ketika Imam Ahmad Ketika Ngaji Ketika Ngisi Pengajian Bersin Apa Bersin Kemudian Mengucapkan Alhamdulillah Yang Di Depannya Yang Dengar Langsung Mengucapkan Apa Belakangnya Ada Apa Imam Sampai Suaranya Terdengar Ke Istana Raja Karena Tempatnya Mungkin Tidak Luas Tempatnya Mungkin Hanya Memanjang Memanjang Ujung 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 Istananya Raja Ada Ribut Imam Ahmad Bersin Ini Ini adalah Pengamalan Sunnah Nabi Sallallahu Wadih Sallam Dan Kadang-kadang Saya Pernah Suatu Ketika Ngisi Pengajian Saya Bersin Mengucapkan Alhamdulillah Tidak Ada Mungkin Cuma Satu Orang Yang Mengucapkan Apa Padahal Itu Doa Semoga Allah Merahmati Kamu Kita Pun Setelah Ada Orang Yang Mengucapkan Yang Kata Nabi Sallallahu Wadih Sallam Fal Yaqul Yahdikum Allahu Wayus Lihu Balakum Sudah Yang Terakhir Ketika Kita Melihat Seorang Yang Diuji Dengan Cacat Ketika Kita Melihat Seorang Yang Diuji Dengan Apa Cacat Atau Musibah Apa Saja Duniawi Maupun Ukrawi Cacat Cacat Disini Cacat Misalnya Tubuhnya Cacat Atau Mungkin Cacat Akhlaknya Minum Minuman Keras Berzina Dan Sebagainya Kalau Kita Melihat Orang Yang Seperti Itu Kita Disunahkan Untuk Mengucapkan Hamdalah Tapi Bukan Berarti Dihadapan Dia Melihat Orang Apa Melihat Orang Buta Alhamdulillah Bukan Itu Maksudnya Maksudnya Bukan Dihadapan Dia Kita Keras Kerasan Bukan Tapi Adalah Kita Mengucapkan Sendiri Yaitu Ucapan Yang Bunyinya Alhamdulillah Alladhi Afani Min Mabtalaka Bihi Wa Fadhalani Ala Kathirin Mimman Khalaqa Tafdila Segara Puji Bagi Allah Yang Telah Memberikan Kesehatan Kepadaku Dan Tidak Memberikan Ujian Kepadaku Sebagaimana Yang Allah Ujikan Kepadamu Dan Allah Telah Melebihkan Saya Dibandingkan Banyak Diantara Makhluk Makhluknya Seandainya Seorang Hamba Melihat Orang Yang Cacat Dari Sisi Agama Maupun Dunia Dia Membaca Doa Ini Kata Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Lam Yusib Hu Zalikal Balak Dia Tidak Akan Disentuh Atau Tidak Akan Terkena Dengan Cobaan Tersebut Jadi Kalau Kita Melihat Orang Cacat Kakinya Mungkin Buntung Kemudian Kita Melihat Orang Tersebut Kita Membaca Alhamdulillah Alladhi Afani Mimma Abtalaka Bihi Wa Fadhalani Ala Kathirin Mimman Khalaq Tafdila Kalau Kita Baca Doa Ini Maka Kita Insyaallah Tidak Akan Buntung Begitu Pula Ketika Kita Melihat Orang Yang Tenggelam Di Dalam Maksiat Dalam Bid'ah Atau Di Dalam Perbuatan Perbuatan Maksiat Dosa Dosa Besar Kemudian Kita Membaca Doa Ini Maka Allah Tidak Akan Menguji Kita Dengan Cobaan Tersebut Hadith Riwayat Imam At-Tirmidhi Dan Dini Hassan Oleh Sheikh Al-Albani Rahimahullahu Ta'ala Ada sedikit Waktu Yang Ingin Bertanya Silahkan Ya Kalau bersihnya Pilk Berkali-kali Maka Orang Yang Mendengarkannya Tidak Perlu Untuk Terus-terusan Mengucapkan Apa Ya Rahimukullah Dia Cukup Mendoakan Orang Tersebut Agar Diberi Apa Kesembuhan Yaitu Mengucapkan Apa Syafakallah Syafakallah Itu Artinya Semoga Allah Menyembuhkan Engkau Ya Ada yang lain Apa Oh ya Bagus Ketika Tidak Enak Apakah Mengucapkan Hamdallah Iya Tapi Redaksinya Sebagaimana Yang disebutkan Dalam sunan Ibn Majah Dan Dileh Sahih Oleh Al-Hakim Dan Al-Albani Kalau Lagi Mendapatkan Suatu Hal Yang Tidak Enak Bacanya Alhamdulillahi Ala Kulli Hal Alhamdulillahi Ala Kulli Hal Segala Puji Bagi Allah Atas Segala Kondisi Segala Puji Bagi Allah Atas Segala Kondisi Kondisi Baik Maupun Kondisi Yang Yang Buruk Ya Ada yang lain Ya Sebaiknya dibaca Tidak Tidak Pernah Mencontohkan Untuk Dipimpin Jadi Masing-masing Baca Sendiri Sendiri Dan Kalaupun Mau Berdoa Pun Dibolehkan Doa Sendiri Sendiri Tanpa Dipimpin Oleh Siapa Oleh Imam Dan Orang Perlu Seru-seruan Pernah Suatu Ketika Saya Ngimami Di suatu Masjid Setelah Saya Sebiasa Sikir Sendiri Ternyata Krusak-krusuk Di belakang Lah Orang Rame Ya Saya Hanya Memaklumi Saja Ya Karena Memang Keterbatasan Pengetahuan Jadi Simpenting Rame Apa Orang Yang Penting Adalah Nyunah Apa Enggak Ini Yang Perlu Kita 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 Tanamkan Dalam Jiwa Kau Muslimin Atas Segala Perhatian Yang Kami Ucapkan Terima kasih Atas Segala Kekulangan Yang Kami Mohon Maaf Yang Sebab 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 Subhanallahumma Wabihamdika Asyadu Adla Ilaha Ilaha Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima